Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hari dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih hari ucapkan buat sahabat hari yang selalu stay di channel Harimarsalisa CH. Yang belum subscribe jika berkenan silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian aktifkan tombol loncengnya, agar sahabat hari tidak ketinggalan update-an video terbaru. Kedekatan 2 finalis jebolan Dangdut Akademi 5 Indosiar, Avan DA5 dan Sri Devi menjadi sorotan akhir-akhir ini. Ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 5 telah selesai digelar. Di musim kelima ini Sri Devi berhasil meraih juara 1, Ebi juara 2, dan Avan juara 3. Meski kompetisi ajang musik Dangdut telah selesai dilaksanakan kedekatan mereka masih menjadi sorotan tak terkecuali Sri Devi DA5 dan Avan Dangdut Akademi 5. Dilansir Banja Resi dari kanal Youtube Media Viral, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Avan DA5 dan Sri Devi kerap kali dijodohkan oleh pemirsa setia Dangdut Akademi 5. Kedekatan Avan DA5 dan Sri Devi Prabu Muli itu membuat banyak yang senang. Terlebih belakangan ini Avan dan Sri Devi tak ragu memperlihatkan kedekatannya. Walaupun menjadi lawan di kompetisi Avan dan Sri Devi tetap mendukung satu sama lain, hal ini terlihat dalam beberapa unggahan postingan keduanya. Sri Devi dan Avan sama-sama memamerkan potret bersama. Kedekatan Pedangdut asal Jakarta Barat dan Prabu Muli berbagi video bersama. Avan dan Sri Devi terlihat begitu energi keduanya pun dipuji kompak. Bermula dari hal itulah Avan dan Sri Devi DA5 kerap dijodoh-jodohkan. Bahkan para pendukung setia menyingkat nama keduanya menjadi Devan. Selain itu Avan pun terciduk memperhatikan rekannya tersebut. Bahkan Avan dan Sri Devi seperti perangko yang nempel saat kumpul di asrama tempat parkir para kontestan tinggal. Belum lagi pada saat melakukan live di akun Instagram, Avan tidak bisa jauh dari Sri Devi. Ketika Sri Devi DA5 melenggang ke babak grand final, Avan menjadi sosok terdepan mendukung wanita spesialnya itu. Dalam sebuah siaran langsung banyak yang meminta konfirmasi kedekatan mengenai hubungan keduanya. Ia pun meluruskan Sri Devi Prabu Mulih mengaku mempunyai teman dekat dengan Avan. Bahkan gadis asal Prabu Mulih, Sumatera Selatan tersebut menepis akan hubungan pacaran yang dituduhkan. Mendengar hal itu, Avan DA5 juga menyetujui jika hubungan keduanya hanya sebatas teman dekat. Keduanya masih harus melewati perjalanan yang panjang apalagi diketahui, jika Avan tidak diperbolehkan pacaran dulu oleh orang tuanya. Nah itulah kabar terbaru tentang Sri Devi Prabu Mulih dan Avan Jakarta Barat. Akhiru kalam wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.